Karyawan produsen pesawat terbang Boeing menggelar aksi Mogo Kerja. Aksi ini dipicu dengan ketidakpuasan kontrak yang diberikan oleh Boeing. Mogo Kerja digelar oleh lebih dari 33.000 pekerja perusahaan Boeing setelah menolak tawaran kenaikan gaji 25% selama 4 tahun. Tawaran ini lebih rendah dari tuntutan para pekerja yang meminta kenaikan gaji sebesar 40% selama 3 tahun. Serikat Pekerja Boeing juga menuntut pengembalian dana pensiun yang dipangkas 10 tahun lalu. Meski aksi ini tidak memengaruhi penerbangan komersil, namun dapat membuat penghentian produksi pesawat Boeing, termasuk pesawat 737 MAX yang merupakan produk terlaris dari Boeing. Aksi Mogo Kerja Aksi Mogo juga dilakukan pilot di Argentina. Dua serikat yang mewakili para pilot dan kabin kru melaksanakan aksinya selama 24 jam yang dimulai pada hari Jumat waktu setempat. Akibat aksi Mogo, para pilot dan kru pesawat lebih dari 300 penerbangan dibatalkan. Pembatalan penerbangan ini berdampak pada 37.000 penumpang pesawat serta menimbulkan kerugian yang mencapai 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Para pilot dan kru pesawat yang tergabung dalam Serikat Airlines Argentina menuntut kenaikan gaji. Serikat pekerja akan terus bernegosiasi agar tuntutan kenaikan gaji sebesar 25% dipenuhi. Jika tuntutan belum terpenuhi, Serikat pekerja, pilot, dan kru pesawat akan terus melakukan aksi Mogo Kerja selama bulan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.